Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan selanjutnya tentang tugas gambar rencana garis adalah Menggambar haluan dan buritan kapal Ini merupakan gambar yang menjelaskan aturan dalam membuat haluan kapal Dimana bentuk linggi haluan mempunyai sudut sebesar kurang lebih 15 derajat terhadap garis tegak FP Disini saya akan mencontohkan penggambaran bentuk haluan kapal Pada tahapan ini kita akan menggambar bentuk badan kapal jika dilihat dari pandangan samping Oleh sebab itu data-data kapal yang harus kita ketahui adalah LWL tinggi syarat air atau T dan tinggi kapal atau H Langkah awal yang harus kita kerjakan adalah Menggambarkan garis dengan panjang LWL lengkap dengan stesennya Contoh seperti yang sudah saya gambarkan seperti ini Kemudian kita gambarkan syarat air dan tinggi kapal Contoh seperti ini Kita offset garis mendatar ini dengan tinggi syarat air dan tinggi kapal Ini tinggi syarat airnya Kemudian ini tinggi kapalnya Kemudian kita lengkapi dengan simbol atau tanda pada tiap-tiap garis Contohnya seperti ini Yang ini merupakan garis tinggi syarat atau T Kemudian garis diatasnya merupakan garis tinggi kapal atau H Berdasarkan aturannya Bahwa linggi haluan harus membentuk sudut sebesar kurang lebih 15 derajat terhadap garis tegak FP Maka disini kita gambarkan garis tegak FP Contohnya seperti ini Lalu gambarkan garis bantu yang membentuk sudut 15 derajat Saya contohkan seperti ini Lalu kita ukur untuk membuktikan bahwa garis bantu membentuk sudut 15 derajat terhadap garis tegak FP Setelah itu Buatlah garis lengkung linggi haluannya Saya contohkan seperti ini Saya contohkan seperti ini Lalu garis bantu yang membentuk sudut 15 derajat tadi bisa kita hilangkan Bentuk linggi haluan Telah selesai kita Gambarkan Selanjutnya Menggambar bagian buritan kapal Berikut ini Gambar yang menjelaskan Aturan dan ukuran dalam membuat bentuk buritan kapal Oleh karena itu Sebelum proses penggambaran Sebelum proses penggambaran Dilakukan Perhitungan Untuk mendapatkan Nilai diameter kapal Kemudian Nilai A Kemudian Nilai A Dan Nilai B Ini Ini merupakan hasil perhitungan yang telah dilakukan Dengan Nilai diameter yang didapatkan sebesar 4,977 meter Nilai A sebesar 2,35 meter Nilai A sebesar 0,85 meter Dan nilai B sebesar 2,49 meter Selanjutnya Baru dilakukan Penggambaran bentuk Buritan kapal Pada tahapan ini Kita melanjutkan penggambaran dari gambar sebelumnya Ini dia gambar sebelumnya Di sini kita akan membuat bentuk bagian buritan kapal Langkah-langkah yang harus kita lakukan Adalah membuat garis-garis bantu Untuk mempermudah proses penggambaran Berdasarkan nilai perhitungan yang telah kita dapatkan sebelumnya Di sini saya akan contohkan Membuat garis-garis bantu Untuk mempermudah proses penggambaran Yang pertama yaitu Membuat garis bantu diameter Propeller Dimulai dari Titik AP Dengan nilainya 4,977 Kemudian membuat garis bantu Nilai A Sebesar 2,35 3,35 Saya contohkan Di sini Kemudian saya tarik garis Menuju ke Bagian sini Setelah itu Saya buatkan lagi Garis bantu Dari titik AP Sebesar Nilai B Contohnya seperti ini Kemudian saya tarik garis Ke atas Lalu saya Buatkan lagi Garis diameter Poros Propeller Yaitu Nilai E Sebesar 0,85 Terima Saya pindahkan ke Sini Kemudian saya sesuaikan Jaraknya Kemudian saya tambahkan garis Agar membentuk Poros Propeller Setelah itu Gambarkan Garis lengkung Linggi Setelah itu Gambarkan Garis lengkung Linggi Buritanya Contoh Seperti ini Dari titik LWL Menuju ke Garis bantu Diameter Propeller Pertagi Pertagi Dari titik LWL Mas pues Seolah U Mas Pertagi Dari titik LWL selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh